Pertama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 11 sendok makan tepun terigu 1.4 sendok teh garam halus Nah kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata Ini sudah Kemudian kita masukkan 50 ml air putih, kita masukkan bertahap, kita aduk Selanjutnya kita masukkan 1.2 sendok makan wijen 2 sendok makan minyak goreng Kita aduk kembali sampai tercampur rata Nah ini akan kita uleni agar lebih mudah dan pastikan tangan kita bersih Kita uleni sampai kalis Nah seperti ini Selanjutnya kita bentuk Adonannya akan kita pipihkan Ini aku siapkan plastik seperti ini Kita beri sedikit tepung agar tidak lengket Nah kita pipihkan Nah segini saja sudah cukup Lebih tipis lebih bagus lagi Kita buka pelan-pelan Lalu kita potong-potong Untuk potongannya bebas saja Ini aku potong seperti ini dulu Terima kasih telah menonton Lalu aku potong kecil lagi seperti ini Nah seperti ini Selanjutnya kita goreng ke dalam minyak yang telah pales Terima kasih telah menonton! Kita goreng sampai kuning ke emasan Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata Nah ini sudah matang ya Kita tiriskan Terima kasih telah menonton! Nah hasilnya seperti ini Keriu Nah dalamnya seperti ini Semoga bermanfaat ya Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!